Di awal film, kita akan diperlihatkan para siswa kelas 3 SMA Sun Jing yang begitu serius mengikuti ujian tengah semester. Mereka begitu bersemangat mengerjakannya untuk mempersiapkan ujian masuk universitas. Scene lalu memperlihatkan di mana begitu banyak bola raksasa yang melayang di udara. Semua penduduk masih heran dari mana asal bola itu dan apakah bola itu berbahaya untuk umat manusia. Diketahui jika bola raksasa itu muncul secara misterius selama satu tahun ini. Ternyata bola ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Penelitian terus dilakukan, namun belum ada yang bisa mengetahui dari mana bola raksasa itu berasal. Kebanyakan orang meyakini jika bola itu adalah alien. Scene lalu beralih ke suatu tempat di mana ada bola raksasa yang akhirnya jatuh ke bumi. Di sini para militer melakukan penelitian. Seorang komandan militer bernama Chou Yuxing. Dengan arogannya menembak bola aneh itu. Karena tak menunjukkan reaksi apapun, dirinya menyuruh anak buahnya menembak Basoka ke arah bola tersebut. Sebuah hal yang mengerikan pun terjadi. Adegan beralih satu bulan kemudian. Dimana seorang guru bernama Ibu Park dengan senyuman manisnya memasuki ruangan untuk memberitahu hasil ujian para siswanya. Tiba-tiba saja terdengar sebuah panggilan kepada para guru untuk berkumpul dan mendiskusikan sesuatu. Setelah berdiskusi bersama para guru, Ibu Park kembali kepada murid-muridnya dan memberitahu jika ujian masuk kampus ditunda untuk sementara waktu. Ibu Park lalu menunjukkan dimana Menteri Pertahanan menyuruh seluruh orang dewasa, termasuk anak SMA kelas 3, mengikuti wajib militer guna mempertahankan negara dari bola raksasa tersebut. Tentu saja para siswa terkejut mendengar informasi itu. Mereka merasa jika bola-bola itu tak berbahaya. Sayangnya Ibu Park tak bisa menjelaskan hal tersebut. Semua ini dilakukan demi kebaikan para siswa agar bisa bertahan hidup. Ibu Park menjelaskan jika pemerintah akan memberikan poin untuk siapa saja yang berprestasi di dalam wajib militer. Tentu saja hal ini membuat para siswa menjadi semangat kembali. Setelahnya semua siswa diberikan kertas persetujuan untuk mengikuti wajib militer yang harus ditanda tangan orang tua para siswa. Setelah itu Ibu Park meninggalkan gelas. Ilha, seorang murid bandel, mulai mencari gara-gara kepada Yonghun, siswa pintar di kelas itu. Mereka lantas saling adu mulut dan berakhir dengan perkelahian brutal. Besokan harinya semua siswa telah membawa barang persediaan yang diperlukan. Ibu Park memperkenalkan kepada mereka seorang letnan bernama Lee yang akan menjadi komandan mereka saat ini. Letnan Lee menjelaskan jika mereka akan mengikuti wajib militer dengan serius dan tak diperbolehkan keluar dari sekolah. Di sana letnan Lee menunjuk ketua kelas yang bernama Yeo Jung sebagai pemimpin regu. Sementara seorang siswa bernama Chiyol menjadi petugas dokumentasi. Jika ada peserta yang melanggar perintah, maka dia akan mendapatkan hukuman dan pengurangan poin. Setelahnya teman letnan Lee yang bernama Won Bin mengantarkan para siswa untuk menaruh barang-barang mereka. Setelahnya mereka dikumpulkan untuk memulai wajib militer bersama-sama. Terlihat para siswa masih belum serius mengikuti wajib militer, bahkan dengan sengaja bermain-main dengan senjata api. Letnan Lee yang geram lantas menyuruh mereka untuk serius dalam wajib militer ini. Karena senjata yang mereka pegang bisa menyelamatkan dan membunuh mereka. Sehingga para siswa harus menggunakannya dengan bijak. Mereka dilatih dari fisik maupun mental agar bisa bertahan hidup nantinya. Banyak siswa yang mengeluh karena kerasnya pelatihan yang ada. Pada malamnya terlihat Yonghun memberitahu letnan Lee jika Ilha membawa ponsel saat pelatihan. Alhasil Ilha harus menyerahkan HP miliknya. Membuat dirinya begitu geram kepada Yonghun. Akibat pertengeran itu letnan Lee menghukum mereka. Sayangnya bukan intropeksi diri, mereka malah bertengkar kembali. Beruntung Cial datang dan menyuruh mereka menghentikan perkelahian. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan jatuhnya bola raksasa di hadapan mereka. Di sini Ilha dengan sengaja mendorong Yonghun hingga menabrak bola tersebut. Dan akhirnya sesuatu yang mengerikan pun muncul. Bola itu berubah menjadi makhluk mengerikan dan menarik Yonghun dan melahapnya hidup-hidup. Kejadian itu akhirnya diketahui letnan Lee dan ibu Park. Di sana mereka berdiskusi untuk merahasiakan kematian Yonghun agar tidak terjadi kepanikan di antara para siswa. Setelahnya ibu Park menemui Cial dan Ilha yang terlihat begitu depresi setelah kematian Yonghun. Ibu Park lantas menyuruh kedua siswa itu untuk berbohong kepada para siswa jika Yonghun dipulangkan dari wajib militer karena terluka. Akhirnya diketahui jika bola itu begitu berbahaya sehingga pemerintah melakukan wajib militer ini guna menyelamatkan manusia yang bisa bertahan hidup. Kalian ingat saat scene jatuhnya bola raksasa di awal film, ternyata semua tentara tewas mengenaskan dan hanya menyisakan letnan Lee seorang. Pagi harinya, pusat melaporkan jika bola raksasa semakin banyak yang jatuh ke bumi. Komandan menyuruh bawahannya agar para siswa segera diberi pelatihan yang ekstra sebelum pertempuran besar terjadi. Terlihat para siswa benar-benar dididik menjadi seorang tentara yang harus bisa bertahan hidup. Berali memperlihatkan seorang siswa bernama Esol. Dia selalu gagal merakit senjata membuat semua siswa harus menunggunya berhasil merakit senjata tersebut. Bahkan menjelang malam, Esol masih belum bisa merakit senjata. Letnan Lee yang melihat para siswa mulai kesal dengan Esol, ia menjelaskan jika hari ini ia mengajarkan bahwa di dalam pertempuran mereka adalah tim. Sehingga jika ada satu yang gagal, maka satu tim akan gagal. Kesokan harinya, mereka akan melakukan pelatihan menembak di suatu tempat yang telah ditentukan. Mereka berangkat bersama-sama dan merasakan ada keanehan yang terjadi di kota. Nampak suasana begitu sepi akibat bola raksasa yang mulai berjatuhan, membuat pemerintah mengevakuasi semua penduduk. Di tengah jalan, mereka tak menyadari ada satu bola raksasa yang telah terjatuh dan mulai aktif mengeluarkan cahaya. Setelah berjalan begitu lama, akhirnya mereka sampai di tempat pelatihan menembak. Di sana semua siswa mulai berlatih menembak dengan tepat. Dari sekian banyak siswa, hanya satu siswa yang bernama Nara yang memiliki potensi menembak dengan baik. Setelah melakukan pelatihan menembak, mereka akhirnya kembali menuju ke sekolah. Sekedar informasi, jika monster itu hanya bisa dibunuh menggunakan uranium. Sayangnya, persediaan peluru uranium terbatas sehingga mereka harus selalu menghemat amunisi. Tiba-tiba saja, Lieutenant Lee mulai curiga saat melihat beberapa bekas tembakan di sekitarnya. Lieutenant Lee meminta beberapa tentara melihat kondisi di sekitarnya. Sementara itu, ibu part dan para siswa beristirahat sejenak. Terlihat dua siswa bandel yang bernama Thieman dan Herak, di mana diam-diam pergi ke sebuah toko yang ditinggalkan. Ibu part yang tahu jika muridnya ada yang pergi, meminta Yoo Jung untuk mencari mereka berdua. Di tengah perjalanan, Yoo Jung melihat sebuah senjata. Ketika dia menarik senjata itu, ia pun berteriak. Semua siswa lantas mendatanginya, yang ternyata Yoo Jung melihat potongan tangan dari seseorang. Ketika ibu part menyusuri sebuah gang, ia berteriak dan meminta para siswanya untuk segera berlari. Di sana begitu banyak mayat para siswa sebelumnya yang dihabisi monster dari bola raksasa. Di hadapan semua muridnya, ibu part akhirnya tewas mengenaskan. Lieutenant Lee dan Won Bin langsung bergegas menyelamatkan para siswa yang berlarian tak kenal arah. Para siswa mulai bertahan hidup masing-masing dengan terus menghabisi para monster yang datang. Adegan memperlihatkan tiga siswi yang berusaha kabur dari kejaran para monster. Seorang siswi bernama Hana terjatuh dan hampir saja ditangkap monster itu. Beruntung seorang tentara menyelamatkannya. Namun, tentara itu akhirnya mati diserang para monster. Hana yang ketakutan lalu masuk ke dalam mobil dan menguncinya. Sementara itu, Sunyi dan Bora masuk ke dalam sebuah ruangan gawat darurat. Akibat salah menekan tombol, akhirnya memicu alarm berbunyi. Semua monster lantas berkumpul mengarah sumber suara. Sementara itu, Tema dan Hirak yang sedang asik makan, mereka mendengar begitu banyak suara tembakan. Mereka lantas bergegas keluar. Tiba-tiba saja mereka melihat sebuah monster mungil. Bukannya menghindar, mereka justru bercanda dengan monster itu. Akibatnya mereka mendapatkan serangan dari monster itu, mereka terus menghindar hingga monster itu masuk ke dalam freezer. Siapa sangka monster itu akhirnya mati membeku. Di sana diperlihatkan, begitu banyak siswa yang terjebak dan akhirnya tewas diserang oleh para monster mungil. Beberapa siswa yang berhasil selamat dari insiden tersebut, akhirnya berkumpul kembali. Mereka begitu bersedih melihat banyaknya teman mereka yang telah gugur. Para siswa akhirnya mengetahui bahaya apa yang mereka hadapi. Sehingga mulai sekarang mereka harus lebih waspada. Sampainya di sekolah, para siswa yang berhasil selamat meminta agar Lieutenant Lee memulangkan mereka saja. Lieutenant Lee menjelaskan, jika semua orang tua mereka telah dievakuasi, dan jika mereka keluar dari sekolah, maka mereka akan dalam bahaya. Para siswa yang tak percaya begitu saja, berencana untuk mengirim beberapa orang melihat kondisi rumah apakah benar orang tua mereka telah dievakuasi. Pada malamnya mereka menjalankan aksi mereka untuk keluar dari sekolah. Semua usaha mereka sia-sia karena sekolah dijaga ketat oleh para tentara. Aksi mereka untuk keluar malam itu gagal total. Mereka akhirnya menyebarkan informasi kematian ibu Park yang diserang monster kepada siswa lainnya. Rencana mereka berhasil membuat para siswa yang ada di sekolah itu mulai memberontak dan meminta agar dipulangkan saja. Tak disangka, di tengah aksi protes para siswa, bola-bola mulai berjatuhan dan memunculkan begitu banyak monster. Lieutenant Lee menyuruh para siswa untuk segera menyelamatkan diri masing-masing. Banyak korban berjatuhan akibat serangan mengerikan itu. Lieutenant Lee dan Won Bin menyuruh para siswa yang berhasil selamat berkemas karena mereka akan pergi ke markas terdekat. Bahkan Lieutenant Lee terpaksa meninggalkan satu siswa karena tak mungkin bisa menyelamatkannya lagi. Diperlihatkan keadaan kota yang telah hancur total. Terlihat dua truk membawa para siswa dan tentara yang selamat. Tak disangka, di tengah perjalanan, satu truk yang terpisah mengalami kecelakaan dikarenakan sopir truk itu mati diserang monster. Para siswa lantas membunuh monster itu dan melihat temannya yang terluka akibat kecelakaan. Sebelum pergi, mereka memberikan tanda agar siapa saja yang mencari mereka bisa menemukan secepatnya. Di sisi lain, truk Lieutenant Lee berhasil sampai di markas militer. Di sana mereka menyadari jika mobil truk satunya lagi belum sampai. Akhirnya, mereka diarahkan ke suatu ruangan untuk beristirahan. Sayangnya, para siswa yang selamat masih belum tenang dikarenakan teman-teman mereka yang tak kunjung datang. Lieutenant Lee lalu menghampiri mereka dan memberitahu jika awalnya Lieutenant Lee mengusulkan misi penjemputan. Sayangnya usulnya ditolak pimpinan karena hal itu begitu berbahaya. Tak disangka, Won Bin berhasil mengambil satu kunci truk yang akan digunakan Lieutenant Lee untuk misi penjemputan. Dook Jung tak sengaja mendengar hal itu dan memberitahu kepada teman-temannya. Para siswa yang mendengarnya lantas setuju untuk membantu Lieutenant Lee mencari teman mereka. Di sisi lain, para siswa yang berjalan tadi akhirnya sampai di suatu rumah yang terpengkalai. Mereka akhirnya beristirahat sejenak dan memberikan obat kepada temannya yang sedang terluka parah. Salah satu siswi menemukan sebuah mie di dapur. Ia diam-diam memakan mie itu sendirian karena rasa lapar yang ia alami. Tanpa disengaja, siswi itu melihat monster di sekitarnya. Alhasil, ia berlari dan memberitahukan perihal tersebut kepada teman-temannya. Meski rumah itu sudah ditutup rapat, monster itu masuk ke dalam ventilasi udara. Mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan terbagi menjadi dua bagian. Sementara itu, Lieutenant Lee yang sedang melakukan misi penjemputan dikejutkan dengan para siswa yang ternyata ikut di dalam truk tersebut. Meski kesal, namun Lieutenant Lee salut dengan mereka yang masih peduli dengan temannya. Di sisi lain, terlihat teman mereka yang terluka akhirnya mengalami infeksi karena tak kunjung diobati. Mereka juga harus berpikir bagaimana caranya keluar dari rumah itu. Akhirnya, Chiel nekat keluar dan berhasil menemukan sebuah mobil yang bisa digunakan untuk kabur. Tanpa ia sadari, monster itu berhasil mengetahui keberadaannya. Chiel berlari setepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Alhamdulillah, dia berhasil selamat dari monster mengerikan itu. Mereka memiliki ide dengan memancing monster itu dengan menyetel film sekeras mungkin. Ketika mereka sudah di luar, mendadak film itu mati. Membuat monster itu menyadari para siswa yang ada di luar. Para siswa langsung bergegas menaiki mobil itu untuk bisa kabur dari sana. Sayangnya, Hirak tak bisa mengemudikan mobil itu hingga digantikan oleh siswa yang lainnya. Di waktu yang sama, monster mengerikan sudah datang. Sementara Chiel mencoba mengambil kunci mobil yang tak sengaja terlempar. Seseorang siswa yang bernama Jangsu akhirnya mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa selamat. Kembali pada romongan Netnan Lee yang terkejut melihat begitu banyak mayat yang ada di jalanan. Mereka begitu khawatir hal yang sama terjadi kepada teman-temannya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di truk yang ditinggalkan teman mereka sebelumnya. Di sana mereka mengikuti petunjuk yang telah diberikan. Tiba-tiba saja beberapa monster mulai mendekat dan menyerang mereka. Beruntung mereka berhasil mengatasi monster tersebut. Di sisi lain, Jangsu akhirnya memancing monster mungil itu agar teman-temannya bisa kabur. Setelah mereka berhasil kabur dari kejalan monster, mereka baru menyadari jika Herak ternyata tak ada di dalam truk. Ternyata Herak mencoba menyelamatkan Jangsu yang berjibaku melawan monster. Hingga akhirnya mereka berdua diselamatkan oleh Netnan Lee dan Nara. Akhirnya semua siswa berhasil diselamatkan oleh Netnan Lee. Mereka lalu dibawa ke markas militer terdekat. Mereka disambut oleh Won Bin yang telah menyiapkan tempat istirahat untuk para siswa. Di hari itu, para siswa resmi diangkat menjadi tentara cadangan melawan invasi Ilien. Keesokannya, komandan memberitahu jika mereka berhasil membasmi 20% bola raksasa. Mulai saat ini, komandan ingin membersihkan area perbatasan dari para monster dengan menerjunkan tentara cadangan yang tersisa. Komandan berjanji jika para siswa telah menyelesaikan misi ini akan segera dipulangkan kepada orang tua mereka masing-masing dan memberikan poin tambahan untuk bisa masuk ke universitas. Meski Netnan Lee tak terima jika para siswa harus dikorbankan, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Sebelum keberangkatan ke medan perang, mereka diberikan satu kantong kertas untuk surat wasiat dan meminta agar setiap siswa memasukkan rambut mereka di dalamnya. Mereka sadar jika mereka telah dikorbankan dan misi yang akan mereka jalani begitu berbahaya. Netnan Lee dan Won Bin yang tahu akan rasa derita yang dialami para siswa lantas menghibur mereka dengan memberikan makanan yang begitu enak untuk mereka makan di malam itu. Kesokannya, para siswa akhirnya bersiap untuk menjalani misi berbahaya dari komandan. Mereka diberikan alat pendeteksi bola yang membantu mereka untuk waspada. Netnan Lee menghimbau agar mereka selalu fokus dimanapun dan kapanpun. Singkat cerita setelah perjalanan panjang yang mereka lalui akhirnya para siswa berhenti di sebuah kota dikarenakan mobil mereka tak bisa melewati jalanan yang ditutupi oleh mobil lain. Mereka memutuskan berjalan hingga alat pendeteksi menunjukkan adanya sinyal alien mendekat. Netnan Lee memancing para monster dengan mobil mainan. Setelah para monster mendekat mereka langsung menembaki dan menghabisi para monster terseri. Netnan Lee lalu membagi kelompok kecil untuk memudahkan mereka dalam menyisir setiap rumah dan menghabisi para monster yang bersembunyi. Ketika penyisiran rumah dilakukan mereka menemukan satu siswa dari sekolah lain yang begitu ketakutan dan terluka. Begitu juga kelompok lainnya. Netnan Lee akhirnya membawa semua siswa untuk beristirahat di sebuah universitas yang terbengkalai. Netnan Lee lalu menanyakan apa yang terjadi kepada ketiga anak itu. Mereka lalu menjelaskan jika mereka telah ditinggalkan oleh tentara yang seharusnya memberikan komando kepada para siswa. Salah satu siswi bernama Yunso menjelaskan jika orang dewasa hanya memikirkan diri sendiri dan mengorbankan dia dan teman-temannya. Tak lama setelah itu Yunso yang depresi hendak mengakhiri hidupnya. Yu Jung berusaha menghentikan hal itu. Ketika Netnan Lee datang Yunso malah menembaknya karena rasa kesal kepada orang dewasa. Beruntung Netnan Lee diselamatkan Won Bin dan akhirnya Won Bin terluka di bahunya. Alhamdulillah Won Bin berhasil diselamatkan. Di sana ia tak ingin semua orang menyalahkan Yunso setelah apa yang terjadi kepadanya. Setelahnya Netnan Lee memberitahukan kepada para siswa bahwa besok mereka akan kembali ke markas. Setelah kejadian yang menimpa Yunso dan teman-temannya Netnan Lee tak tega untuk mengorbankan siswa yang lainnya dan dirinya siap menerima akibatnya dari pimpinan. Sementara itu Chiel dan Nara sedang berjaga di atas. Mereka akhirnya sadar jika bola raksasa saling berkomunikasi dengan para monster yang ada di bawahnya. Informasi penting itu lalu diberitahukan Nara kepada Netnan Lee dan yang lain dimana mereka sadar jika bola raksasa memberitahu wilayah yang harus diserang oleh para monster. Mereka menyadari jika para monster hendak menyerang wilayah yang dihuni banyak manusia. Dikarenakan di dekat tempat itu terdapat tempat evakuasi para warga Netnan Lee dan yang lain tak tinggal diam. Mereka lalu membuat sebuah jebakan untuk memancing para monster memasuki universitas itu dan meledakkannya di dalam. Kesokannya mereka mulai merakit bahan peledak dan bersiaga untuk melakukan peperangan. Di atas Nara melihat pergerakan bola raksasa yang mencurigakan. mereka harus segera melakukan persiapan dengan cepat. Mereka lalu menyalakan speaker dengan keras untuk memancing para monster ke universitas. Mereka harus segera menyelesaikan perakitan bom itu sebelum para monster datang ke sana. Letnan Lee meminta kepada Won Bin untuk membawa para siswa ke gedung lainnya. Sementara Letnan Lee akan menyelesaikan misi ini sendirian. Benar benar saja monster itu dengan cepat menyerbu universitas. Mereka masuk ke dalam dengan begitu mengerikannya mencari keberadaan Letnan Lee. Di sana Letnan Lee harus berjibaku untuk keluar dari dalam gedung tersebut. Sayangnya dimanapun jalan keluar dari gedung sudah dipenuhi oleh monster. Letnan Lee yang terjebak di dalam akhirnya meminta kepada Won Bin untuk meledakan gedung itu dan meminta maaf kepada para siswa karena tidak bisa menemani mereka lagi. Dan akhirnya dengan terpaksa Won Bin meledakan gedung itu agar perjuangan Letnan Lee tidak sia-sia. Satu bulan telah berlalu semenjak kematian Letnan Lee. Terlihat para siswa yang sudah lihai membunuh para monster yang ada. Mereka begitu menikmati untuk misi pembasmian monster ini. Mereka melakukan kerjasama yang baik untuk membantai monster tersebut. setelah setelah melakukan misi berbahaya itu mereka lantas kembali ke markas untuk beristirahat andai saja Letnan Lee masih hidup dirinya akan bangga melihat para siswa yang kini berhasil untuk terus bertahan hidup. Para siswa lalu melakukan doa bersama atas gugurnya teman mereka dan Letnan Lee yang telah pergi lebih dulu. Mereka berterima kasih atas perjuangan teman-teman yang telah tiada. Yu Jung lalu melakukan pemungutan suara untuk memilih apakah mereka akan pulang atau bertahan guna membasmi monster alien itu. Setelah dilakukan pemungutan mayoritas siswa memilih untuk bertahan. Hal ini dikarenakan radio milik mereka telah rusak sehingga mereka tak bisa mengetahui keberadaan orang tua saat ini. Yu Jung meminta agar semua siswa tetap bertahan untuk sementara waktu. Kesokannya Yu Jung membagi para siswa menjadi dua kelompok yaitu kelompok satu untuk mencari suku cadang radio di sebuah penjara. Sementara kelompok kedua bertugas mencari obat-obatan di rumah sakit guna menyembuhkan para siswa yang terluka. Pada malamnya anggota kelompok kedua bernama Su Chol makin berbahaya bagi para siswa. Ia memutuskan untuk menyatakan perasaannya kepada Nara. Ternyata Su Chol sudah menyukai Nara sejak lama. Terlihat Nara yang terkejut atas pernyataan Su Chol kepadanya. Namun Nara belum bisa memberikan jawaban kepadanya. Pagi harinya kelompok satu berhasil sampai di penjara untuk mencari suku cadang radio. Di saat mereka sedang mencari suku cadang radio, tiba-tiba sebuah sinyal darurat datang dari ruangan bawah tanah penjara. Ketika mereka memasuki ruangan itu tampak kesunyian yang ada. Tadi sangka ternyata di ruangan itu banyak sekali narapidana yang terjebak di saat invasi alien ini datang ke bumi. Kelompok satu begitu kebingungan apa yang harus mereka lakukan dikarenakan begitu berbahaya melepaskan narapidana. Namun mereka sel tanpa makanan dan minuman. Di markas Dongjung dan beberapa temannya yang sedang berjaga dikejutkan dengan adanya beberapa orang asing yang masuk ke tempat itu untuk mengambil persediaan mereka. Ketika mereka sedang bersederu ternyata orang asing itu adalah pelajar SMA di sekolah lainnya. Mereka akhirnya berteman dan bercerita satu sama lain. Dongjung dan teman-temannya mendapatkan informasi jika ujian masuk ke universitas telah dibatalkan. Namun operasi pembasmian monster terus berlanjut karena para siswa meyakini poin ekstra akan mereka dapatkan untuk masuk universitas tahun depan. Pesan itu diberitahukan dari radio yang kelompok itu miliki. Salah satu siswa dari kelompok itu ternyata pintar dalam memperbaiki radio. Ia akhirnya mencoba memperbaiki radio milik kelompok Dongjung. Siswa itu menjelaskan jika radio rusak permanen dikarenakan ada seseorang yang mengambil benda penting dari dalam radio itu. Dongjung dan teman-temannya terkejut mengetahui ada temannya yang telah berbuat demikian. Kembali pada kelompok satu yang kebingungan apakah mereka akan melepaskan peratahanan yang ternyata adalah pembunuh berantai. Akhirnya kelompok satu kembali kesel dan memberitahu kepada para narapidana bahwa saat ini dunia sedang dilanda peperangan. Sayangnya para tahanan itu tak ingin tahu. Lantas kelompok satu hanya bisa memberikan sedikit makanan kepada mereka yang diketahui belum makan selama berhari-hari. Setelahnya kelompok satu mencari suku cadang radio di penjara tersebut. Tanpa mereka sadari Esol diam-diam membuka salah satu sel yang rupanya terdapat narapidana berpura-pura sedang sakit. Benar saja narapidana itu menyandra Esol dan tak berselang lama kelompok satu mendengar bunyi senapan milik Esol. Kelompok satu langsung bergegas kembali ke basement dan melihat Esol tengah di sandra. Terlihat kedua kubu itu mulai bersetegang satu sama lain. Ketika kelompok satu sedang berdiskusi alat pendeteksi monster menunjukkan beberapa monster mengarah ke tempat itu. Setelah berdiskusi mereka kembali ke basement dan membebaskan peratahanan dan meninggalkan Esol begitu saja dikarenakan monster mengerikan sudah mulai mendekat. Esol tak bisa berbuat apa-apa karena semua ini ulah darinya. Sementara itu kelompok dua berhasil menemukan obat-obatan dan berbagai persediaan di rumah sakit. Ketika kelompok itu hendak kembali ke markas mereka menyadari jika sucul belum kembali. Akhirnya beberapa siswa diutus mencari keberadaan sucul. Tiba-tiba saja dari atas sucul terjatuh dan tewas mengenaskan. Adegan lalu beralih memperlihatkan sucul sebelumnya yang nampak depresi ia merasa telah melakukan kejahatan kepada teman-temannya. Di sini sucul hendak menghabisi dirinya sendiri. Kembali ke masa sekarang dimana para narapidana dibantai habis oleh monster mengerikan Esol mengambil kesempatan itu untuk bergegas pergi dari penjara. tak disangka monster itu memang sengaja dipancing oleh kelompok satu agar Esol dapat menyelamatkan diri. Bahkan mereka meninggalkan senjata yang tak ada munisinya untuk para narapidana singkat cerita Esol akhirnya bertemu dengan temannya yaitu Bora sayangnya mereka harus diserang oleh salah satu narapidana yang dibebaskan oleh Esol beruntung Esol dan Bora berhasil selamat setelah salah satu narapidana membunuh narapidana lainnya disana mereka membiarkan narapidana itu begitu saja karena telah menyelamatkan Bora dan Esol kelompok satu akhirnya kembali ke markas tanpa membawa kembali pada kelompok dua yang terkejut ketika melihat satu hasil dari pemungutan suara semalam dimana mereka kecewa mengetahui jika sucul telah merekayasa hasil voting sebelumnya disini Ciel merasa jika sucul telah dibunuh oleh seorang sebelumnya yang mendengar suara perdebatan sebelum sucul meninggal sedangkan di markas Dokjung mengantarkan teman-teman dari sekolah lain yang akan pergi ke seol disini Dokjung dan teman-temannya sepakat untuk merahasiakan aksi sabotase radio dari teman mereka mereka juga sepakat untuk tidak memberitahu jika ujian masuk kampus telah ditunda mereka khawatir jika para siswa tahu akan hal itu maka semuanya akan kesal dan kembali ke sepatnya singkat cerita mereka akhirnya berkumpul di markas kembali para siswa terkejut melihat sucul telah tewas dengan mengenaskan dimana sucul diketahui telah memanipulasi voting sebelumnya ditambah dokjung yang keceplosan mengenai batalnya ujian masuk ke universitas demi mengakhiri perseteruan yang terjadi yujung mengakui bahwa dirinya adalah dalang dibalik manipulasi voting sebelumnya dimana sucul dan ilha hanya disuruh yujung untuk merahasiakan perkara tersebut bahwa sebelumnya sucul sudah mengetahui pembatalan ujian masuk kampus dari radio sucul lantas memberitahukan hal itu kepada yujung disini yujung menyuruh sucul dan ilha untuk bungkam dan merekayasa hasil voting yang akan dilakukan dimana alasan sucul setuju akan hal itu agar para siswa tetap bertahan untuk membasmi monster monster mengerikan tersebut sehingga penduduk bisa beraktifitas normal seperti sebelumnya sementara alasan yujung ingin para siswa tetap di markas lantaran ia merasa jika di sekitar markas sudah mulai terkendali dari para monster ia ingin para siswa di sana hingga keadaan benar-benar aman setelah mendengar pernyataan dari yujung para siswa begitu kecewa dengan ketua kelas mereka yang selama ini mereka percayai setelah itu cial memberitahu nara jika dirinya curiga jika ilha yang telah membunuh sucul karena sebelumnya ia melihat sucul berdebat dengan ilha namun nara menyanggah hal itu dan menyeru cial untuk berpikir positif bahkan sampai saat ini belum ada bukti kuat jika ilha adalah pelakunya keesokan harinya mereka semua memutuskan untuk kembali ke seol mereka merasa semuanya sudah berakhir dan waktunya untuk bertemu keluarga mereka kembali berhari-hari telah mereka lewati bahkan jarak tempuh menuju seol masih 100 kilometer lagi jauhnya namun mereka tak menyerah dan terus melanjutkan perjalanan demi bertemu dengan keluarga tercinta masing-masing hingga di tengah perjalanan mereka menemukan begitu banyak mayat dari anak SMA yang ditemukan dok jung sebelumnya disana mereka menyadari jika semua siswa itu dibunuh oleh para monster Yong Su yang ketakutan mengajak semua teman-temannya kembali ke markas hingga keadaan aman ia pun meyakini jika pembatalan ujian masuk kampus masih belum terbukti namun para siswa yang telah muak dengan semua ini tak peduli dan terus melanjutkan perjalanan ke Seoul pada malamnya mereka beristirahat di sebuah tempat bermain dimana terlihat mereka masih saja bersiteru atas kejadian beberapa waktu lalu mereka menyadari jika terus bermusuhan maka mereka bisa saja mati seperti teman-temannya yang lain akhirnya para siswa itu sepakat untuk berdamai dan bersatu mereka lalu menyalahkan teman bermain itu untuk menghilangkan semua penat yang telah mereka alami selama ini di saat itu Ciel melihat sebuah video dari sucul dimana dirinya meminta maaf kepada teman-temannya karena telah merekayasa pemungutan suara ternyata ketika rekaman sedang berlangsung sucul diserang oleh beberapa monster membuat dirinya kewalahan dan terjatuh dari lantai atas akhirnya para siswa yang melihat hal itu bisa memaafkan kesalahan sucul di sisi lain yang masih kesal karena ujian masuk kampus dibatalkan tiba-tiba melihat sebuah koran yang memberitahu jika ujian masuk kampus tetap dilaksanakan dirinya begitu senang dan menunjukkan kepada temannya yang bernama suyun suyun memberitahu jika koran itu berisi informasi yang sudah lampau yong su yang kesal atas semua ini mendorong suyun hingga terjatuh disana ilha yang melihat yong su berlaku kasar kepada temannya memarahi dan memukulnya yong su yang tak terima lantas membunuh ilha dengan menembaknya yong su yang takut kejahatannya diketahui oleh teman-temannya lalu membawa jasad ilha menuju ke pantai para siswa yang mendengar suara tembakan lantas menghampiri tempat kejadian perkara disana yong su menjelaskan jika dirinya baru saja melawan beberapa monster yang menyerang ia memberitahu jika ilha dibawa oleh para monster dan menghilang semua siswa awalnya tak percaya hingga muncul beberapa monster di alat pendeteksi mereka mereka lalu pergi menjauh dari tempat itu disini terlihat suyeon mengalami gagal otak ringan setelah mendapatkan dorongan dari yong su sehingga tidak mengingat kejadian yang baru saja ia alami setelah perjalanan yang melelahkan itu mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sekolah mereka sebelumnya disana mereka merasa tempat itu aman dari para monster disana mereka saling mencurahkan isi hati satu sama lain dan keinginan mereka jika berhasil selamat dari serangan alien ini disini yujung meminta kepada para siswa untuk terus bersatu dan menjaga satu sama lain sementara itu yong su merasa bersalah atas tindakannya tempoh hari yang membunuh ilha dengan kejam dirinya bahkan masih terbayang akan sosok ilha ia terlihat begitu depresi dan menyalahkan dirinya sendiri setelahnya yong su mendengar jika ingatan suyeon mulai pulih hal ini membuatnya khawatir jika suyeon akan memberitahu teman-temannya perihal perbuatannya kepada ilha dan ia takut di penjara dan menghancurkan masa depannya dengan kejamnya yong su menghabisi para siswa yang ada di tempat tersebut beruntung esol berhasil membunuh yong su yong su berkata jika dirinya tak akan melakukan hal ini jika memiliki jaminan bisa masuk ke perguruan tinggi dimana hanya tersisa empat siswa yang berhasil selamat yaitu chiel suyeon nara dan esol beberapa waktu telah berlalu terlihat keadaan dunia sudah kembali normal disini chiel sedang melakukan ujian masuk universitas bahkan dirinya tak memakai poin ekstra dalam pembasmian monster chiel merasa ia begitu menyesal mengikuti wajib militer itu karena setelah dua bulan pembantaian rekan-rekannya militer korea berhasil menemukan senjata untuk menghancurkan bola raksasa itu dengan mudahnya sehingga pengorbanan teman-temannya sia-sia namun setelah ujian selesai dirinya menyadari jika banyak hikmah yang bisa diambil dari semua perjalanan itu dimana kita tidak boleh mengorbankan teman kita sendiri demi kepentingan pribadi berjuang bersama-sama adalah jalan untuk mencapai kesuksesan yang hakiki dan film after that of school pun selesai selamat menikmati selamat menikmati